Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin kue lapis beras Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut legit Buat teman-teman pencinta kue lapis beras Wajib cobain resep yang satu ini Dijamin pasti bakalan suka bikin lagi Kue lapis ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya muda rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Siapkan pen Masukkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Satu gelasnya penuh Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh garam halus Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan Atau 1600 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan Penuh Gelas ketiga santan Penuh Gelas keempat santan Penuh Gelas kelima santan Penuh Gelas keenam santan Penuh Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya Biar wangi Tambahkan 2 lembar daun pandan Nyalakan api kompor Sedang aja Kemudian kita masak santannya Sambil diaduk-aduk ya Supaya gak pecah santan Untuk santannya Saya gunakan santan segar Dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya ini teman-teman Wajib ya Kita masak hingga mendidih Biar kue lapisnya awet Gak cepat basi Apalagi kalau teman-teman Bikin buah jualan Nah kalau teman-teman lihat Santannya ini udah mendidih Seperti ini Oke ini udah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan Di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Kalau teman-teman Mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Sekarang kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 3 gelas blimbing Atau 350 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras Penuh Gelas ketiga tepung beras Penuh Kemudian masukkan 1 2 per 3 gelas blimbing Atau 150 gram Tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas blimbing Tepung tapioca Batasnya seperti ini Jadi gak penuh Selanjutnya kita masukkan Santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Dan menjadi satu adonan Oh ya teman-teman Sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget Untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan Kesehatan dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah adonan sudah tercampur rata Selanjutnya adonan kita saring ya Biar hasilnya lebih halus Setelah adonan disaring Kita bagi 3 Untuk adonan pertama 250 ml Kita masukkan warna hijau muda Secukupnya Biar hasil warna hijaunya cantik Tidak terlalu ngejereng Kita tambahkan 3 detes Pasta coklat Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonan hijaunya tercampur rata Di tahap ini Untuk tingkat kecerahan warna adonan Sesuai selera Lanjut di adonan kedua 840 ml Kita masukkan 1 sendok makan Coklat bubuk Untuk coklat bubuknya Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk coklat bubuknya Kalau tidak punya di rumah Boleh diganti dengan pasta coklat ya Setelah larut seperti ini Lalu kita campurkan ke adonan Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonan coklatnya tercampur rata Di tahap ini Biar hasil adonan coklatnya lebih halus Teman-teman sebaiknya disaring dulu ya Lanjut di adonan ketiga 960 ml Kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah Kita tambahkan setengah sendok teh Warna putih makanan Kemudian warna putihnya ini Kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman tidak punya di rumah Tidak apa-apa tidak dimasukkan Tujuan saya campurkan Biar lapis putihnya itu lebih cerah Tidak buram ya Oke ketiga adonan sudah ready Lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 7 cm Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya ini Juga kita oles rata Biar nanti setelah lapisnya mateng Mudah dikeluarkan Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Kita kukus lapis coklat Jadi untuk perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan Tutup kukusan yang biasa Sebaiknya dilapisin dengan serbet Biar wapaya tidak menetes di atas guenya Lanjut kita kukus Untuk tiap lapisnya selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit Sekarang kita lihat Atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh adonan Menggunakan ujung sendok seperti ini Kalau sudah mengeras Barulah kita masukkan lapis kedua putih Untuk perlapisnya sama saja ya Dari lapis awal Hingga lapis terakhir 120 ml Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Setelah 5 menit Kita kukus Lapis putihnya sudah set Atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lagi Lapis coklat Jadi di tahap selanjutnya Teman-teman Kita kukus adonan Secara bergantian Misalnya kita kukus Lapis coklat Kemudian kita selingi Lapis putih Untuk perlapisnya sama saja 120 ml Dan untuk tiap lapisnya Kita kukus selama 5 menit Atau pastikan Adonan sudah set Atau sudah mengeras Biar lapisannya itu Nggak amyar ya Untuk videonya Saya percepat saja Saya rasa Kalau teman-teman Lihat hasil kue lapisnya Pasti pada bisa Semua kita lakukan Kukus lapis coklat Putih Coklat putih Hingga lapis coklatnya Selesai ya Setelah lapis coklat Selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih Di tahap ini Kita kukus Lapis putihnya Sebanyak 2 kali Perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Selama 5 menit Nah ini sudah 5 menit Sekarang kita masukkan Lapis putih yang kedua Pastikan teman-teman Sebelum kita tuang Adonan berikutnya Lapisannya sudah mengeras ya Kemudian lanjut Kita kukus Selama 5 menit Setelah 5 menit Lapis putihnya sudah set Sekarang kita masukkan Lapis hijau Jadi untuk bagian atasnya ini Kita kukus Lapis hijau Sebanyak 2 kali Perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Selama 5 menit Setelah 5 menit Lapis hijau Sudah set Sekarang kita masukkan Lapis hijau yang kedua Atau yang terakhir Untuk perlapisnya Sama aja Dan untuk adonan lapis yang terakhir ini Biar matangnya Benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Saya kukus Kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat Dan kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang Hingga benar-benar dingin Karena kalau masih panas-panas Tekstur kuenya memang lembek ya Setelah kue lapis berasnya Sudah benar-benar dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan Biar kita mudah Keluarkan kue lapisnya dari loyang Lalu kita beri alas Dan untuk hasilnya teman-teman Seperti ini Kelihatan hasilnya mulus ya Sekarang langsung aja Kue lapisnya kita potong Jangan lupa pisaunya Dilapis dengan plastik Biar enggak lengket Untuk satu resep kuenya Bisa dipotong menjadi 3 bagian Tapi disini Saya potong satu bagian dulu Kemudian kita potong lagi Kecil-kecil di tahap ini Untuk besar kecil potongan Sesuai selera ya Untuk satu resep kuenya ini Menghasilkan 30 hingga 31 potong Jadi cocok banget Buat teman-teman Jadikan ini jualan Kalau teman-teman bikin buat jualan Setelah dipotong seperti ini Bisa dikemas ke dalam plastik mica Ataupun plastik OPP Untuk satu potong kuenya Bisa dijual di harga seribuan Atau disesuaikan aja Dengan bahan-bahan dipakai di rumah Alhamdulillah Setelah kue lapisnya dipotong-potong Untuk hasilnya seperti ini Untuk per lapisnya cantik banget ya Dan ini cocok Buat teman-teman Jadikan ide jualan Sekarang langsung aja Kue lapisnya saya cobain Untuk makan kue lapisnya Saya ambil per lapis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Aku jamin support Enak banget Lembut Legit Berasa coklatnya Enak banget Recommended ya Buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih Anda nonton videonya hingga habis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax